BAB 1183, KEMBALI KE WILAYAH SUAN TIMUR Wilayah Suan Timur sedikit ke selatan. Ini adalah langit biru yang tenang dan sekawanan burung sesekali terbang melewatinya. Kicauan burung tampaknya bergabung bersama dalam gelombang saat menyebar kekejauhan. Berdengung. Namun, kedamaian ini tiba-tiba rusak setelah waktu yang lama dan kawanan burung melarikan diri satu persatu. Orang bisa melihat langit biru-biru perlahan terdistorsi pada saat ini. Retakan. Distorsi mencapai batas dan ruang secara paksa terkoyak. Retakan spasial besar perlahan muncul. Setelah robeknya ruang, aura mengerikan yang bisa memenuhi langit tersapu. Aura buruk ini perlahan menyebar saat suhu di area itu berangsur-angsur turun. Setelah itu, celah spasial perlahan bergetar dan sosok kurus adalah yang pertama keluar dari dalamnya. Mata hitam pekat itu melihat ke arah tanah saat dia melangkah keluar dari celah spasial. Segera setelah itu, emosi yang rumit melonjak di matanya yang acuh tak acuh. Tampaknya menjadi kenangan, kegembiraan, kebencian. Wilayah Suan Timur. Saya akhirnya kembali. Lindong merentangkan tangannya. Dia menghirup udara sejuk yang berasal dari wilayah ini dalam-dalam dan bergumam. Ruang di belakang Lindong bergetar saat beberapa sosok berjalan keluar. Segera setelah itu, aura mengerikan tiba-tiba menguat. Sosok yang tak terhitung jumlahnya dengan aura ganas tampaknya menutupi langit dan daratan saat mereka bergegas keluar dan berkumpul di belakang Lindong. Meskipun ada begitu banyak dari mereka, tidak ada suara yang tidak biasa sedikitpun yang dipancarkan. Gerakan dan pernapasan mereka membuat mereka tampak seperti satu kesatuan, pemandangan yang cukup mengejutkan. Apakah ini wilayah Suan Timur? Saya belum pernah kesini sebelumnya. Liu Qing mengamati daerah itu dan tertawa kecil. Kakak, di mana kita? Little Flame melihat sekeliling sebelum bertanya. Meskipun dia yakin bahwa mereka telah tiba di wilayah Suan Timur, mengingat betapa luasnya itu, tidak ada yang tahu di mana mereka mendarat. Kita akan tahu ketika kita berjalan-jalan. Lindong melambaikan tangannya. Matanya melihat ke depan saat tubuhnya melesat ke depan. Semua orang, termasuk 8.000 pasukan pemakan harimau yang kuat, segera mengikuti. Mereka sangat cepat. Dalam waktu sekitar 10 menit, mereka telah menempuh perjalanan ribuan mil. Namun, kedamaian sebelumnya tidak ada lagi. Semua yang masuk ke mata mereka hanyalah tanah yang sobek dan compang kemping. Tampaknya tanah itu telah mengalami perang yang mengerikan. Sepertinya perang yang dimulai oleh gerbang Yuan telah menyelimuti seluruh wilayah Suan Timur. Little Martin mengerutkan kening dan berkata ketika dia melihat adegan ini. Lindong mengangguk. Dia telah melihat banyak orang melarikan diri di sepanjang jalan. Namun, sebagian besar adalah rakyat biasa dan yang terkuat di antara mereka hanya dalam tiga tahap penciptaan. Dengan kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menemukan tanda-tanda kelompok Lindong. Ada kelompok besar yang menuju ke arah kita dari depan. Beberapa dari mereka tampaknya memiliki sedikit kemampuan. Penatua pertama Zuli tiba-tiba melihat ke depan dan berkata, Energi mental Lindong tersapu setelah mendengar ini. Dia menemukan bahwa ada lebih dari 10 ribu orang dalam kelompok ini. Kekuatan keseluruhan mereka jauh lebih kuat daripada kelompok yang mereka lihat sebelumnya. Terlebih lagi, salah satu dari mereka tampaknya telah mencapai tahap awal kematian mendalam. Bahkan di sekte super, kekuatan seperti itu akan memungkinkan seseorang untuk memiliki posisi yang lebih tua. Namun, orang-orang ini menunjukkan ekspresi panik dan jelas berasal dari pihak yang kalah. Satu-satunya hal yang harus diketahui adalah dari mana mereka berasal. Kakak laki-laki, Little Flame memandang Lindong untuk mendapatkan pendapat yang terakhir. Tidak perlu membuang waktu, Lindong menggelengkan kepalanya. Wilayah Suan Timur saat ini sangat kacau. Sebagian besar karena perang antara kekaisaran di bawah gerbang Yuan dan mereka yang berada di bawah sekte super lainnya. Mereka tidak punya mood untuk repot dengan pertarungan level ini. Begitu mereka menghabisi gerbang Yuan, semua kekacauan secara alami akan hilang. Little Flame mengangguk setelah mendengar ini. Dia baru saja akan melambaikan tangannya dan memberi perintah ketika dia melihat ekspresi Lindong tiba-tiba membeku. Tunggu. Lindong menyipitkan matanya dan mengintip kekejauhan saat dia berkata. Apa itu? Little Flame juga melihat kekejauhan dan bertanya. Sepertinya ada seorang kenalan. Lindong tersenyum tipis. Ekspresinya sepertinya menunjukkan bahwa dia sedang mengenang masa lalu. Sudah berapa tahun? Gemuruh. Banjir orang yang agak menyedihkan melonjak melewati jalan. Mereka menatap ke belakang mereka dari waktu ke waktu dengan mata penuh kecemasan dan kepanikan. Di bagian paling depan kelompok ini adalah seorang wanita paruh baya berwajah pucat bepergian dengan kecepatan tinggi. Dia tampaknya terluka parah dan tidak mampu menanggung siksaan seperti itu. Erangan teredam terus-menerus muncul di tenggorokannya saat darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Bibi bela dirimo, apakah kamu baik-baik saja? Teriakan alarm datang dari samping saat seorang wanita buru-buru mendekatinya. Wanita ini mengenakan gaun biru. Wajahnya cantik dan tubuhnya yang ramping seperti pohon wilau di tepi danau, memberinya penampilan yang sangat memikat. Pada saat ini, dia melihat wanita paruh baya dengan ekspresi khawatir. Nada suaranya dipenuhi dengan kekhawatiran. Lan Ying, aku baik-baik saja. Jika mereka berhasil mengejar, saya akan pergi dan menghentikan mereka. Anda akan segera memimpin semua orang kembali ke Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga. Mereka akan aman hanya setelah mencapainya. Wanita paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tapi Bibi bela diri, kamu. Tidak ada lagi omong kosong. Ini semua yang tersisa dari keluarga Kekaisaran Kerajaan Surgawi Anda. Apakah Anda ingin seluruh klan Anda dimusnahkan? Mata wanita paruh baya itu berubah tegah saat dia berkata. Lan Ying menggigit bibir merahnya erat-erat saat melihat ini dan darah segar mengalir keluar. Wanita paruh baya bernama Bibi bela diri Mo juga menghela nafas dengan putus asa. Dia akan berbicara ketika ekspresinya berubah drastis. Dia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Berhenti, kelompok besar segera melambat dengan cara yang menyedihkan karena banyak pasang mata melihat ke depan mereka. Ekspresi mereka berubah. Setelah itu, ribuan pasukan yang menggunakan tombak bergegas maju, menjaga kelompok itu dari depan. Mata mereka dipenuhi dengan kehati-hatian. Pada saat ini, pasukan hitam besar berdiri di langit di depan mereka. Aura buruk yang merembes keluar dari tubuh orang-orang ini sangat padat, dan bahkan menyebabkan udara itu sendiri menjadi padat. Bibi bela diri Mo melihat pasukan yang tenang dan tidak bergerak di depan matanya, saat kejutan hebat tiba-tiba muncul di dalam diri mereka. Pemandangan ini menyebabkan dia mengalami kesulitan bernapas. Terlebih lagi, pasukan misterius ini bukanlah yang menyebabkan hatinya bergidik. Sebaliknya, 10 sosok di depan kelompok yang melakukannya. Setiap satu dari mereka menyebabkan hatinya bergetar. Meskipun dia dapat dianggap sebagai ahli tingkat atas di wilayah Suan Timur dengan kekuatan tahap kematian mendalam awalnya, dia merasa lemah seperti bayi di depan orang-orang ini. Bibi bela diri Mo, mereka tampaknya bukan dari gerbang Yuan. Wajah cantik Lan Ying awalnya memucat. Namun, dia dengan cepat membuka mulutnya dan berkata, Ini karena dia tidak merasakan permusuhan dari pasukan misterius ini. Bibi bela diri Mo akhirnya terbangun dari linglung setelah mendengar kata-kata ini. Dia buru-buru turun dari kudanya dan dengan hormat berkata, Tetua, bolehkah saya tahu siapa Anda? Junior ini adalah Mo Yun, seorang tetua dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga. Saya harap para tetua akan memaafkan kami jika kami telah menyinggung Anda dengan cara apapun. Petik 2, Lan Ying dan yang lainnya terkejut ketika mereka melihatnya bertindak sedemikian rupa. Mereka sangat menyadari kekuatan dan kesombongan Bibi bela diri Mo. Namun, cepat, semuanya turun. Jangan kasar, beberapa tetua ini tidak lebih lemah dari kepala istana. Kita tidak boleh menyinggung mereka. Bibi bela diri Mo buru-buru berkata setelah itu semua orang tampak linglung. Tidak lebih lemah dari kepala istana, ekspresi kelompok Lan Ying berubah setelah mendengar kata-kata ini. Mereka buru-buru turun, wajah mereka dipenuhi rasa hormat. Aliran hitam di langit yang jauh berangsur-angsur mendekat setelah kelompok mereka berhenti. Dengan pendekatan mereka, aura mengerikan yang menakutkan menyebabkan wajah kelompok Lan Ying menjadi pucat. Hati mereka dipenuhi dengan ketidakpastian. Hanya faksi apa yang dimiliki kelompok misterius di depan mereka ini? Barisan seperti itu adalah sesuatu yang bahkan istana kemurnian tertinggi sembilan surga mereka tidak dapat menghasilkan. Lan Ying dan yang lainnya diam-diam mengangkat mata mereka sambil membungkuk hormat. Setelah itu, mereka melihat beberapa sosok di depan kelompok ini perlahan turun ke arah mereka. Nona Lan Ying, sudah bertahun-tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apa kabarmu? Bibi bela diri Mo buru-buru membungkuk ketika dia melihat orang-orang ini turun. Namun, tawa hangat tiba-tiba ditransmisikan dari depan. Ini menyebabkan dia terkejut. Para tetua ini sebenarnya berkenalan dengan Lan Ying. Lan Ying juga terkejut. Dia bertukar pandang dengan Bibi bela diri Mo. Setelah itu, dia dengan hati-hati mengangkat kepalanya dan melihat beberapa orang berdiri di depannya. Di bagian paling depan adalah seorang pemuda kurus. Pemuda itu seumuran dengannya. Wajah mudanya memberinya perasaan yang akrab. Pena tua, apakah Anda mengenal Lan Ying? Bibi bela diri Mo bertanya dengan hati-hati. Dia tidak ceroboh hanya karena orang ini terlihat muda. Tekanan dari tubuh yang terakhir menyebabkan dia bahkan tidak dapat mengedarkan kekuatan Yuan di dalam tubuhnya. Kamu, kamu, kamu Lin Dong. Suara Bibi bela diri Mo baru saja terdengar ketika Lan Ying, yang sedang berpikir keras di sampingnya, tiba-tiba menangis. Sok dan tidak percaya menutupi wajahnya yang cantik. Kamu, kamu masih hidup? Lan Ying berseru setelah kata-katanya sebelumnya terdengar. Lin Dong, Lin Dong yang mana? Pena tua Mo menatap Lan Ying dengan ekspresi hilang. Dia berpikir untuk waktu yang lama tetapi tidak dapat mengingat individu tingkat puncak seperti itu di wilayah Suan Timur. Dia adalah Lin Dong dari Sekte Dao. Lin Dong yang sama yang dipaksa meninggalkan wilayah Suan Timur oleh tiga kepala besar gerbang Yuan tiga tahun lalu. Dia keluar bersama diriku dari Perang Seratus Kekaisaran saat itu. Lan Ying buru-buru menjawab, Lin Dong dari Sekte Dao? Pena tua Mo sekali lagi tercengang. Dia tiba-tiba teringat sesuatu dan keterkejutan dengan cepat muncul di wajahnya. Matanya tampak seolah-olah dia melihat hantu ketika dia melihat kepemuda tersenyum di depannya lagi. Haha, sepertinya Nona Lan Ying masih mengingatku. Lin Dong tersenyum. Dia melihat wajah cantik Lan Ying yang familiar dan merasa agak emosional. Semuanya telah berubah sekarang setelah mereka bertemu lagi bertahun-tahun kemudian. Lin Dong memiliki kesan yang cukup baik tentang Lan Ying ini dalam Perang Seratus Kekaisaran. Paling tidak, yang terakhir tidak memandang rendah dia hanya karena dia berasal dari kerajaan peringkat rendah. Kamu, saya mendengar bahwa Anda dipaksa untuk meninggalkan wilayah Suan Timur oleh tiga kepala besar gerbang Yuan. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Anda masih hidup. Apakah Anda tahu? Junior bela diri Su Rou sering memikirkanmu. Dan senior bela diri King Zhu. Dia juga menyebutmu. Mereka pasti akan sangat senang mengetahui bahwa Anda masih hidup. Wajah cantik Lan Ying menjadi sedikit memerah karena kegembiraannya. Bahkan suaranya menjadi jauh lebih tergesa-gesa. Su Rou, mata Lin Dong tampak menjadi sedikit lembut saat dia mengingat wanita muda yang pemalu itu. Namun, segera setelah itu, emosi yang rumit muncul di dalam hatinya. Ling Qing Zhu, peri yang dulu dingin dan sombong adalah satu-satunya wanita yang dia kagumi dan kejar. Justru karena dialah Lin Dong telah meninggalkan kekaisaran Yan besar yang kecil. Terlepas dari apa yang telah berubah, Lin Dong tahu bahwa dia tidak akan pernah melupakan satu-satunya wanita yang pernah melakukan tindakan intim dengannya. Dia bertanya-tanya bagaimana nasibnya selama bertahun-tahun. Batuk, bibi bela diri Mo memandang Lan Ying, yang wajahnya memerah karena kegembiraan dan segera terbatuk. Lin Dong yang sekarang jelas bukan lagi murid Sekte Dao yang lembut sejak saat itu. Berdasarkan urutan di mana kelompok orang di depan mereka ini berdiri, jelas bahwa Lin Dong adalah pemimpinnya. Selain itu, hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan orang-orang ini tidak lebih lemah dari kepala istana dari Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga Mereka. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seorang murid Sekte Dao bisa menjadi begitu menakutkan dalam waktu tiga tahun. Lan Ying dengan cepat pulih setelah mendengar bibi bela diri Mo batuk dengan lembut. Dia segera melepaskan tangisan dan buru-buru mundur selangkah. Lin Dong tersenyum. Dia akan berbicara ketika ekspresi di matanya mengeras. Mata acuh tak acuh itu melihat kekejauhan di mana sekelompok besar orang bergegas ke arah mereka. Beberapa individu yang kuat juga bergegas di udara. Orang-orang ini memiliki aura yang luar biasa. Bibi bela diri Mo dan Lan Ying juga mendeteksi aktivitas dari belakang dan ekspresi cemas melintas di mata mereka. Pemimpin yang hebat, Komandan Iblis Naga Langit memandang Lin Dong. Mereka dari gerbang Yuan, Martin kecil tersenyum tipis. Ekspresi dingin melintas di wajahnya yang tampan. Bunuh mereka semua, Lin Dong menarik matanya dan berkata dengan suara acuh tak acuh. Dipahami. Komandan Iblis Naga Langit tersenyum dan mengangguk. Tubuhnya bergerak dan menghilang. Beberapa saat kemudian, tangisan menyedihkan tiba-tiba ditransmisikan dari belakang. Lan Ying dan yang lainnya buru-buru menoleh. Selanjutnya, mereka melihat orang-orang kuat dari gerbang Yuan, yang bahkan Bibi bela diri Mo tidak bisa kalahkan, terbunuh dalam sekejap. Selain itu, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Suwos. Itu bahkan tidak semenit kemudian ketika Heaven Dragon Demon Commander sekali lagi muncul di belakang Lin Dong. Tidak ada bekas darah di tubuhnya. Namun, aura intimidasi yang kuat menyebabkan orang-orang di belakang Lan Ying gemetar saat mereka menutup mulut mereka dengan rapat. Bibi bela diri Mo dan Lan Ying menelan seteguk air liur. Mereka sangat menyadari bahwa ada tiga ahli tahap kematian mendalam awal di antara para ahli dari gerbang Yuan. Dibandingkan dengan orang-orang dari gerbang Yuan, jelas bahwa orang-orang di depan mereka ini benar-benar dewa kematian. Namun, ketakutan mereka berubah menjadi kegembiraan setelah mereka mengingat betapa banyak anggota klan mereka telah dibunuh oleh gerbang Yuan. Lin Dong, terima kasih telah menyelamatkan kami. Lan Ying mengepalkan tangannya erat-erat. Wajahnya menjadi sedikit merah karena dia telah lolos dari bahaya. Dia dengan cepat berterima kasih padanya dengan rasa terima kasih. Lin Dong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, Nona Lan Ying, apakah Anda tahu di bagian mana dari wilayah Suan Timur kita berada? Ini adalah bagian selatan wilayah Suan Timur. Ini adalah perbatasan antara Kekaisaran Surgawi dan Kekaisaran Gunung Utara. Namun, Kerajaan Surgawi sudah tidak ada lagi. Lan Ying berkata dengan sedih. Lin Dong mengangguk. Kekaisaran Surgawi berada di bawah Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga. Karena Gerbang Yuan telah menyatakan perang terhadap Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga, secara alami tidak akan melepaskan Kekaisaran bawahan ini. Apakah Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga masih baik-baik saja? Lin Dong ragu-ragu sebelum bertanya. Kita tidak yakin. Kita semua telah melarikan diri dari Gerbang Yuan selama periode waktu ini. Sudah lama sejak kami menerima informasi dari istana. Namun, saya percaya bahwa seharusnya tidak ada masalah karena kepala istana ditempatkan di sana. Lan Ying berpikir sejenak sebelum berbicara. Tepat sekali. Lan Ying tiba-tiba teringat sesuatu saat matanya yang cantik melebar. Lin Dong, aku ingat bahwa kamu berasal dari Lin Clan dari Great Yan Empire, kan? Iya. Lin Dong mengangguk. Kegelisahan melonjak di hatinya saat dia mengamati penampilan Lan Ying. Apa yang terjadi dengan Kekaisaran Yan Besar dan Clan Lin? Kamu harus cepat kembali. Kekaisaran Great Yan telah diserang oleh Kekaisaran sekitarnya yang setia pada Gerbang Yuan selama tiga bulan dan telah menderita serangkaian kekalahan terus-menerus. Mereka bahkan telah dipaksa kembali ke ibu kota. Semua anggota klan besar di dalam Kekaisaran telah berkumpul di ibu kota. Jika kota ini jatuh, aku khawatir mereka tidak akan bisa lolos dari pertumpahan darah. Lan Ying buru-buru berkata, suaranya baru saja terdengar ketika dia tiba-tiba merasakan seluruh tempat menjadi sedingin es. Wajah Lin Dong yang tampak hangat dari sebelumnya telah menjadi sangat bengkok. Bab 1184, negara bagian wilayah Suan Timur. Aura mengerikan yang mengerikan meledakan awan. Dalam sekejap, rasanya seolah-olah suhu di sekitarnya telah turun drastis. Lan Ying dan yang lainnya yang paling dekat dengan Lin Dong tidak mampu menahan aura yang begitu menakutkan. Mata mereka dipenuhi dengan kengerian saat mereka buru-buru mundur dengan wajah pucat. Kakak laki-laki, Little Flame segera angkat bicara ketika dia melihat situasi ini. Aura mengerikan menghilang sedikit demi sedikit, sementara ekspresi seram di wajah Lin Dong juga berangsur-angsur memudar. Namun, rasa dingin di matanya yang hitam pekat itu seperti es yang tidak pernah mencair, begitu dingin hingga bisa membekukan jiwa seseorang. Nona Lan Ying, bisakah saya menyusahkan Anda untuk menunjukkan jalan kepada kami? Kita harus segera kembali ke Kekaisaran Gritian. Lin Dong melihat ke arah Lan Ying dan berkata, Baik, Lan Ying melihat anggota klan Kerajaan Kekaisaran Surgawi di belakangnya, sebelum dia menganggukkan kepalanya. Jangan khawatir Nona Lan Ying, saya akan mengirim orang untuk mengawal anggota klan ini ke tempat yang aman. Lin Dong segera menyatakan, bagaimanapun, dia menyadari kekhawatiran Lan Ying. Kalau begitu, aku harus berterima kasih. Baru saat itulah Lan Ying menghela nafas lega, sebelum dia berterima kasih padanya. Mengingat status dan kekuatan Lin Dong saat ini, kata-katanya ini pasti akan memastikan keselamatan anggota klannya di wilayah Suantimur. Bibi Beladirimo, aku akan mengikuti Lin Dong ke Kekaisaran Yan Besar. Anggota klan saya akan ada di tangan Anda. Lan Ying memiringkan kepalanya dan menatap Bibi Beladirimo saat dia berbicara. Bibi Beladirimo mengangguk. Dia tidak keberatan, kelompok Lin Dong terlalu menakutkan, dan bahkan Istana Kemurnian Tertinggi Sembilan Surga mereka tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Fakta bahwa Lan Ying dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin hubungan dengan kelompok semacam itu sudah sangat bermanfaat bagi mereka. Lin Dong dengan lembut memberi isyarat dengan tangannya. Seorang kapten tentara pemakan harimau dengan cepat berjalan ke depan dan dengan hormat berkata, pemimpin hebat. Kamu akan memimpin 200 pasukan tentara pemakan harimau dan mengawal mereka ke tempat yang aman. Dipahami. Kapten segera menjawab, Nona Lan Ying, mari kita pergi. Lin Dong melihat ke arah Lan Ying dan berkata, Bibi Beladirimo memandangi kapten, dan kekaguman tanpa sadar memenuhi matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang terakhir itu hampir mencapai puncak tahap kematian mendalam sebelumnya. Selain itu, aura yang disebut tentara pemakan harimau di belakangnya agak kuat. Mereka seperti sekelompok serigala dan harimau. Saya tidak pernah membayangkan bahwa dalam waktu singkat kurang dari 3 tahun, murid Sekte Dao dari waktu itu akan benar-benar menjadi sekuat ini. Jika trio Tian Yuan Xi mengetahui bahwa semut di mata mereka telah tumbuh sedemikian rupa, saya ingin tahu apakah mereka akan merasa menyesal di hati mereka. Bibi Beladirimo merasa agak sedih tetapi segera setelah itu sangat senang. Gerbang Yuan telah memulai perang, menyebabkan wilayah Suan Timur jatuh ke dalam kekacauan. Sekarang, seseorang akhirnya datang untuk menyembuhkan momok ini. Lin Dong benar-benar bintang kemalangan yang menakutkan bagi gerbang Yuan. Ayo pergi. Lin Dong selesai dengan perintahnya. Tanpa basa-basi lagi, sebuah pikiran melintas di benaknya dan energi mental yang tak terbatas langsung mencengkeram Lan Ying. Selanjutnya, sosoknya bergerak, dan ketika muncul sekali lagi, jaraknya sudah 10 ribu kaki. Desir-desir. Setelah melihat Lin Dong bergerak, Little Martin, Little Flame dan yang lainnya juga dengan cepat mengikuti. Tentara pemakan harimau yang mirip dengan satu tubuh naik ke udara. Seperti awan hitam, aura menakutkan dan ganas bergemuruh di sekitar mereka saat mereka juga mengikuti. Saat bibi bela diri Mo menatap barisan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sekali lagi. Sepertinya tidak ada satupun sekte super di wilayah Suan Timur yang bisa mengalahkan barisan yang menakutkan seperti itu kan? Fakta bahwa murid mengerikan seperti itu datang dari sekte Dao benar-benar membuatnya tidak mungkin untuk tidak merasa iri. Nona Lan Ying, bisakah Anda menjelaskan kepada saya situasi saat ini di wilayah Suan Timur? Angka-angka cahaya berkedip, Lin Dong dan yang lainnya telah mendorong kecepatan mereka hingga batasnya. Dan Lan Ying hanya bisa mengikuti tanpa usaha apapun karena dia sepenuhnya bergantung pada energi mental Lin Dong untuk membawanya. Saat ini, kepala Lin Dong dimiringkan dan mengambil kesempatan untuk menanyakan tentang keadaan wilayah Suan Timur saat ini. Selain gerbang Yuan, hanya sekte Dao dan istana kemurnian tertinggi sembilan surga yang masih ada di antara delapan sekte super sebelumnya di wilayah Suan Timur. Sekte super lainnya telah menyerah dan menyelaraskan diri dengan gerbang Yuan, atau dihancurkan oleh mereka. Lan Ying dengan lembut menghela nafas saat dia berbicara. Gerbang Yuan seharusnya tidak sekuat ini kan? Lin Dong sedikit mengernyit. Meskipun sebelumnya diketahui bahwa gerbang Yuan adalah sekte super terkuat, mereka pasti tidak memiliki kemampuan untuk memulai perang dengan begitu banyak sekte super sekaligus. Secara logika, memang seharusnya begitu. Namun, tidak lama setelah perang dimulai, gerbang Yuan tiba-tiba menunjukkan kekuatan yang sangat menakutkan, dan sekte super biasa tidak lagi cocok untuk mereka sama sekali. Mereka benar-benar menyembunyikan diri mereka terlalu dalam. Petik 2. Mata Lin Dong sedikit menyipit. Kemungkinannya bukan karena gerbang Yuan menyembunyikan diri mereka terlalu dalam, tetapi mereka memiliki semacam bantuan. Terlebih lagi, bantuan seperti itu sangat mungkin datang dari Himo. Dari benih iblis di tubuh trio Huo Yuan, Lin Dong tahu bahwa pasti ada sesuatu yang terjadi antara gerbang Yuan dan Himo. Bukan tidak mungkin bagi Himo itu untuk menggunakan semacam metode untuk meningkatkan kekuatan murid gerbang Yuan. Memikirkan bahwa para bajingan ini telah bersekutu dengan Himo. Nona Lan Ying, apakah sekte Dao baik-baik saja? Lin Dong bertanya dengan lembut. Dia memiliki ekspresi yang sangat rumit di matanya ketika dia mengucapkan dua kata ini. Meskipun dia hanya tinggal di sekte Dao selama setahun, jika keluarga Lin adalah rumah pertama Lin Dong, maka sekte Dao akan menjadi yang kedua. Dia tidak akan pernah melupakan banyak orang yang dia temui dan kenangan yang dia buat di sana. Ying Huan Huan, Ying Xiao Xiao, Wang Yan, Wu Dao, Ying Suan Zi, dan semua saudara murid Desolet Ho. Lin Dong telah mengalami terlalu banyak selama bertahun-tahun, dan hanya tahun itu di sekte Dao yang membuatnya benar-benar merasakan kehangatan. Perasaan seperti itu belum pernah dirasakan bahkan setelah dia mendirikan istana empat titan. Lan Ying menatap Lin Dong. Dia secara alami telah mendengar tentang acara daerah iblis unik dari tiga tahun lalu. Karena dia takut melibatkan sekte Dao, Lin Dong mengumumkan pengunduran dirinya di depan semua orang. Sekte Dao masih baik-baik saja. Meskipun gerbang Yuan telah menginvasi beberapa kali, sekte Dao pada akhirnya menangkis mereka. Orang yang sangat luar biasa telah muncul di sekte Dao saat ini, dan saya percaya bahwa Anda harus mengenalnya. Petik 2 Oh, Lin Dong tertawa samar, tetapi tangannya tanpa sadar mengepal, sementara hatinya yang biasanya tenang mulai beriak saat ini. Dia bernama Ying Huan Huan, dan merupakan putri dari Master Sekte Dao. Dia sekarang sangat terkenal di wilayah Suan Timur. Ketika gerbang Yuan mengirim tiga praktisi panggung samsara untuk menyerang sekte Dao, mereka semua dicegat oleh Ying Huan Huan. Meskipun dia menderita beberapa luka pada akhirnya, ketiga ahli super panggung samsara itu semuanya terluka parah. Nada bicara Lan Ying tanpa sadar menjadi sedikit bersemangat, sementara ekspresi pemujaan berkedip di matanya yang cantik. Ying Huan Huan saat ini tidak diragukan lagi adalah legenda di wilayah Suan Timur. Dia terluka, ekspresi Lin Dong menjadi dingin, saat tanda-tanda aura mengerikan yang sebelumnya tidak mampu ditanggung Lan Ying mulai muncul. Itu setengah tahun yang lalu. Saya tidak tahu bagaimana Ying Huan Huan berkultivasi saat kekuatannya tumbuh dari hari ke hari. Karena dia, serangan gerbang Yuan terhadap Sekte Dao telah dihentikan berkali-kali. Namun, meskipun individu tangguh seperti dia telah muncul di Sekte Dao, kekuatan tersembunyi gerbang Yuan terlalu menakutkan. Oleh karena itu, Sekte Dao telah dipaksa untuk bersembunyi di dalam formasi perlindungan Sekte Besar mereka dan berada dalam keadaan yang sangat pasif. Lan Ying tidak mampu menahan aura mengerikan, jadi dia berbicara dengan cepat. Sampah gerbang Yuan ini, Lin Dong sedikit menggertakkan giginya saat niat membunuh di dalam hatinya melonjak. Dia secara alami tahu mengapa kekuatan Ying Huan Huan melonjak begitu cepat. Itu pasti karena kekuatan Ice Master telah kembali. Setelah kekuatan Ice Master benar-benar terbangun, bahkan Lin Dong tidak akan tahu apakah dia adalah Ying Huan Huan atau Ice Master. Bajingan gerbang Yuan ini benar-benar menggunakan metode seperti itu untuk memaksa Ying Huan Huan ke keadaan yang paling tidak ingin dilihat Lin Dong. Terlebih lagi, ketika dia memikirkan tentang situasi buruk yang dialami Sekte Dao dan banyaknya beban yang harus ditanggung Ying Huan Huan, bagaimana mungkin niat membunuhnya tidak meningkat. Dia benar-benar agak tidak bisa membayangkan, bagaimana bahu lembut dari putri kecil yang manis, menawan dan lincah sejak saat itu, putri kecil yang sama yang disayangi oleh setiap murid Sekte Dao di dalam hati mereka, dapat memikul beban yang begitu besar. Sekte Dao harus bisa bertahan untuk beberapa waktu. Setelah Anda menyelesaikan kesulitan kerajaan yang besar, Anda bisa pergi membantu mereka. Petik 2. Kata Lan Ying Selanjutnya, seolah-olah dia ingin membubarkan aura mengerikan Lin Dong, dia buru-buru menambahkan, kekaisaran yang besar saat ini tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Kekuatan mereka kemungkinan tidak lebih lemah dari kerajaan super lainnya. Petik 2. Lin Dong segera sedikit tercengang. Ketika dia pergi saat itu, kekaisaran yang besar hanyalah sebuah kerajaan kecil peringkat rendah. Bagaimana mereka sekarang bisa memiliki kekuatan yang sebanding dengan kerajaan super? Bukankah ini sebagian besar berkatmu? Bahkan sejak Anda dipaksa untuk pergi, Sekte Dao akan mengirim sejumlah besar harta alam ke kekaisaran yang besar setiap tahun. Tentu saja, sebagian besar diberikan kepada Lin Clan. Selain itu, Sekte Dao khawatir bahwa sesuatu mungkin terjadi pada orang tua Anda, oleh karena itu mereka mengirim beberapa ahli ke kekaisaran yang besar. Ini juga mengapa kekaisaran yang besar mampu bertahan begitu lama dalam kekacauan saat ini. Lan Ying menjelaskan, Lin Dong sedikit menganggukkan kepalanya. Ekspresinya rumit, Sekte Dao tidak baik kepadanya, dan dia tahu bahwa ini mungkin semacam kompensasi dari Ying Suan Xi. Namun, Lin Dong tidak pernah menyalahkan Ying Suan Xi atas apa yang terjadi di daerah iblis unik saat itu. Sebagai master Sekte dari seluruh Sekte, beban yang dibawanya tidak terbatas pada kehormatan pribadinya. Dia harus bertanggung jawab untuk masing-masing dari lebih dari 10.000 murid Sekte Dao. Oleh karena itu, tindakannya tidak akan pernah terpengaruh oleh perasaannya seperti Ying Huan Huan. Selain itu, Lin Dong telah menyaksikan bagaimana dia bertindak untuk membantu nanti. Meskipun kekuatan dan status Lin Dong sangat berbeda dari 3 tahun lalu, dia selalu merasa hormat terhadap master Sekte Dao ini. Ada total 3 kerajaan super yang telah mengepung dan menyerang kerajaan Yan besar. Mereka semua berada di bawah gerbang Yuan, dan memiliki beberapa konflik sebelumnya dengan kekaisaran Yan besar. Oleh karena itu, mereka memanfaatkan kesempatan ini. Namun, kekaisaran Yan Agung saat ini tidak lemah dan telah berhasil mempertahankan kebuntuan dengan mereka sampai saat ini, ketika Yuan Gan mengirim beberapa ahli ke sana. Ini telah mengakibatkan kekaisaran Yan besar terus-menerus didorong mundur, sebelum akhirnya dipaksa ke dalam situasi kritis karena bercokol di ibu kota mereka. Petik 2. Lin Dong mengangguk. Kemarahan yang dingin berputar di dalam pupil hitamnya. Dia tidak peduli jika kerajaan super ini digunakan. Jika orang tua atau kerabatnya menderita luka sekecil apapun, dia akan membuat mereka tahu apa arti harga yang harus dibayar dengan darah. Selain itu, penyebab utama bencana ini, gerbang Yuan. Saya akan memberitahu Anda betapa mengerikannya bencana yang ditimbulkan oleh ketiga anjing tua itu pada Anda. Lan Ying tidak berbicara lebih jauh ketika dia melihat penampilan Lin Dong, dan hanya akan memberikan arahan sesekali, meskipun kerajaan surgawi sangat jauh dari kerajaan Yan besar, dengan kecepatan kelompok Lin Dong, mereka melewati banyak kerajaan hanya dalam waktu setengah hari. Dan perang perbatasan kekaisaran Yan besar mulai muncul di hadapan Lin Dong. Terima kasih. Terima kasih.